Selamat datang kembali ke kanal kami Belige Akademi, sebuah kanal yang akan membahas seputar pemrograman dan matematika terapan. Kita akan melanjutkan bagian kedua untuk merealisasikan atau merekonstruksi GUI yang telah kita rancang sebelumnya untuk menerapkan fast Fourier transform dan penapisan digital atas sinyal digital. Kita lihat kembali ada pada interface yang dirancang dengan nama file GUI underscore fft.ui itu ada 6 buah widget. Kita lihat masing-masing dipromosikan kelasnya sehingga dia menjadi kelas atau menjadi objek dari kelas GUI underscore fft. Yang file-nya atau kelasnya, definisi kelasnya telah kita definisikan sebelumnya seperti ini. Tidak perlu dijelaskan karena sudah dijelaskan pada bagian 1. Oke, ini adalah main underscore fft ya. Apa, program yang akan kita pakai untuk menuliskan kode agar bisa berinteraksi dengan interface yang telah kita ciptakan. Untuk tutorial kali ini, pada bagian 2 kita akan memanfaatkan 3 widgets yang ada di sebelah kiri. Dengan membaca, ini membaca line edit widget dengan nama LE katop, LE FFT length ya, panjang titik dari FFT. Dan yang ketiga adalah LE signal range, membaca rentang sinyal. Dan kita akan memanfaatkan button PB show untuk menampilkan sinyal sync dan FFT absolute dan log absolute-nya ya, logaritma logaritmic absolute pada widget yang paling di bawah. Oke, selanjutnya kita lihat kembali ke file main underscore FFT yang sudah di, apa, sebelumnya tuliskan dan dijelaskan Anda running ya, telah tertampil semua widget yang diperlukan. Selanjutnya kita akan mendefinisikan sebuah metode untuk menciptakan attribute class ya, telah saya tulis di sini. Oke, tempatkan di bawah metode ya, di luar tapi di bawah metode init. Oke, definisi metodenya bernama create attributes di sini untuk menciptakan attribute class ya, itu untuk keluaran nanti WC ya, untuk frekuensi katop, N nanti rentang sinyal, N nanti panjang titik FFT katop adalah frekuensi katop dari sinyal sync. Dan M nanti adalah panjang dari rentang sinyal yang dibaca ya, oke, selanjutnya panggil create attributes dari apa namanya, dari constructor ya, dev init itu, panggil di sini ya, dengan nama self. Oke, ya, jadi diciptakan nanti attribute class ya, atau property class yang bisa kita simpan nanti di dalam kelas demo GUI FFT ini. Satu, untuk sementara ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Setelah itu kita simpan, selanjutnya kita akan membaca parameters. Jadi ketika aplikasi di jalankan dia akan membaca parameters ini ya, pada LE katop, LE FFT length, dan LE signal range ya, definisikan sebuah metode untuk membaca masukan. Oke, di metode read parameters ini Anda membaca katop frekuensi dari LE katop ya, menggunakan metode teks, dan mengkonversinya menjadi katop, eh menjadi float ya, pecahan, floating point. Nah, nilai katop ini nanti disimpan ke ini, atribut kelas, self.katop. Selanjutnya, WC dihitung dari katop, yaitu setengah dari frekuensi katop dikali np.pi. Selanjutnya, self.wc, yaitu atribut kelas menyimpan nilai dari WC yang dihitung. Setelah itu kita membaca rentang sinyal dari LE signal range menggunakan metode teks, kemudian nilai M ini, ya dari ini nilai SLE line edit signal range, itu disimpan ke atribut kelas M, self.m yang telah diciptakan. Selanjutnya, n itu adalah rentang nilai minus M sampai M, ya. Selanjutnya, nilai n ini rentang sinyal disimpan ke atribut kelas N. Oke, begitu juga dengan membaca NTTFFT, ya, N dibaca dari line edit LEFFT length, dan kemudian disimpan ke atribut kelas N. Oke, selanjutnya Anda perlu memanggil pada saat pertama kali aplikasi dijalankan, Anda perlu memanggil metode readparams, ya, ketika pertama kali gue dipanggil di ini dijalankan, sehingga ketika metode ini dijalankan, metode readparams, maka ketiga atribut kelas telah diisi dengan nilai-nilai ini. Oke. Selanjutnya, Anda perlu mendefinisikan sebuah metode untuk menampilkan sinyal stem, ya, sembarang sinyal stem menggunakan metode show stem berikut, ya, di mana pada definisi metode di sini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, 6 parameter masukan, yaitu widget, ya, berupa objek kanvas dari tigur tertentu, setelah itu N, ya, nilai sumbu X-nya, Y adalah sumbu Y-nya, an X itu anunit X, ya, untuk judul atau keterangan pada X, anunit Y, an Y, dan title, ya, di sini Anda menggunakan fungsi stem, selanjutnya anunitnya dipanggil, dan set title dipanggil, dan set face color juga dipanggil, terus tampilkan grid, dan lakukan penggambaran. Oke, selanjutnya Anda menciptakan metode sync function, Nah, di mana fungsi sync function ini nanti melakukan penghitungan terhadap fungsi sync, yaitu wc dibagi nppy, ya, np.sync, ya, dipanggil, yaitu wc dikali n dibagi nppy, ya, nah, nilai sel wc ini adalah nilai properti kelas dari wc, Begitu juga dengan ini, dan self.n ini adalah nilai properti kelas n, dan hasilnya disimpan ke properti kelas Y, ya, atribu kelas Y. Selanjutnya, hapus figur, ciptakan figur baru, ya, subplot satu-satu, menggunakan metode add subplot, kemudian ciptakan sumbu, lalu panggil system tadi yang telah dideponisikan, nah, sinyal masukan ini adalah objek canvas, jadi self.widget sinyal canvas, ya, yang akan ditampilkan di sini bagian atas dengan nama widget sinyal, ya, widget sinyal canvas.selfn, ya, jadi ini adalah atribu plus n, atribu plus y, anonit sumbu X, yaitu n, ya, sampel, dan ini H atau Y, terus judulnya adalah sync stem signal. Oke, selanjutnya, di sini ada plot show fft yang akan nanti kita definisikan, ya, ini belum. Nah, selanjutnya Anda perlu mendefinisikan fungsi show fft untuk menampilkan absolute dari hasil fu y transform dan log absolute dari fu y transform atas sinyal sync, ya. Oke, setelah itu Anda definisikan, ya, ini, metode show fft, ya, hasilnya nanti ada dua, ya. metode show fft ini, ya, adalah melakukan transformasi atas sinyal masukan, ya, Y. Oke, dan N itu panjang titik, dan WC katop, nah, ini ditampilkan untuk absolute ditampilkan, absolute fft ditampilkan widget 1, ya, canvas widget 1, yang log absolute fft tampilkan pada widget, key widget 2, ya, nanti ini kita panggil sesuai dengan di mana kita tampilkan canvasnya. Oke, selanjutnya pada widget ini, ya, widget fft abs, ya, nanti di sini, yang kedua dari kiri, itu pertama di clearkan dulu sumbunya, ya, selanjutnya Anda bisa mengganti ini menjadi ini, ya, supaya lebih, apa namanya, bukan hanya sumbu yang dibersihkan, tetapi figurnya juga di ini, ya, dibersihkan. Oke, begini, ya, ganti. Oke, selanjutnya, hapus figur, ciptakan lagi figur baru, nah, di sini tampilkan. Nah, di sini, ya, itu absolute fft, ya, oh, sebelumnya dihitung dulu frekensi dan respon frekensinya, menggunakan, ya, fungsi frekensi z, frek z itu menghasilkan respon frekensi atas sembarang sinyal masukan, ya, dengan y adalah masukan, dan hole itu untuk semua frekensi, ya, n itu panjang titik, ya, panjang titik fft, kemudian dilakukan fft frekensi w itu untuk menggeser dia ke tengah, ya, untuk penampilan. Selanjutnya, hapus figur dan ciptakan figur baru, selanjutnya tampilkan dari fft tadi, ya, sinyalnya, yaitu pi w minus np.pi untuk ke tengah, ya, setelah itu dilakukan absolute atas hasilnya, ya, fft, fft shape, h, ini untuk menggeser dia ke tengah, dan fft itu adalah hasil dari, h adalah hasil dari transformasi pui yang dihasilkan. selanjutnya dilakukan penggambaran untuk garis vertikal digambarkan seperti ini, anonit juga untuk x, yaitu omega, dan untuk keterangan anonit sumbu y, itu h omega, atau respon frekensinya. Selanjutnya, begitu juga dengan untuk fft log, ya, log absolute, jadi sama, ya, Anda perlu menghitung ini, respon frekensinya berikut dengan rentang frekensinya, selanjutnya menggambarkannya menggunakan 20, ya, karena dia berupa energi, 20 kali np log absolute, ya, jadi, setelah itu ditampilkan menggunakan fungsi plot, nah clear ini perlu Anda ganti juga untuk ini, ya, jadi bukan hanya sumbu yang dibersihkan, tetapi juga, eee, figurnya semua diganti. Oke, selanjutnya sama, yang beda dari di sini adalah, eee, ini, metodenya menggunakan, eee, log, apa, logaritmik, ya, log, 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 log absolute, ya, hasilnya absolute, dikasih dengan log, dikali 20 untuk energi. Oke, setelah itu, ya, setelah itu, show FFT ini kemudian dipanggil di fungsi sink, ya, sink function, ya, dengan masukan Y, ya, berupa masukan, yaitu property kelas Y, property kelas N, panjang titik, ya, panjang titik dari FFT, setelah itu, property kelas K top, ya, sini, setelah itu, ini, set widget ABS, kanvas itu adalah kanvas dari, dari sini, ya, yang kedua, yang ke tengah, sebelah kiri, ya, artinya, absolute, absolute FFT akan ditampilkan ke, widget, FFT ABS. Selanjutnya ini, widget FFT log, ya, widget FFT log, akan ditampilkan, log absolute dari FFT, atas sinyal masukan, dalam hal ini adalah sink, ya, fungsi sink, atau sinyal sink, nah, sini, berikan judul, judul, yang merupakan argument title, dari E, apa, parameter title dari, show FFT ini, di sini, untuk memberikan title spesifik atas FFT log, eh, absolute dan FFT log, ya, selanjutnya, kita perlu, mendefinisikan, sebuah, metode, untuk, memanggil, ya, memanggil, sink function ini, sehingga, nanti, bisa lebih sederhana, ya, setelah itu kita panggil, pertama kita panggil readparams dulu, sehingga sebelum, dipanggil sink function, readparams ini mengisi semua, atau ketiga property class, yang telah didefinisikan di sini, jadi, serp.wc, serp.n, dan serp.n itu, telah, telah, apa, telah bernilai, yang dibaca dari ketiga, line edit, ya, pada, interface, setelah readparams baru, dipanggil, dipanggil lah, sink function ini, nah, metode ini, sink function ini, oke, setelah itu, kita, panggil, ya, berikan event, ya, event click, oke, klik pada, PB show, ya, button show ini, ya, event click, dan hubungkan dengan, fungsi plot sync, ya, setelah itu, Anda jalankan program, dan, klik pada, tombol show, maka tertampil, sinyal, stem, ya, dari sync, ya, dan ini absolute FFT-nya, dan ini adalah log absolute, nah, ini ununit tadi, yang telah diberikan pada program, kemudian Anda bisa mengubahnya ini, 5, terus tombol show, ya, kata frekuensinya adalah, 0,5, dan FFT-nya Anda bisa ubah, misalnya, 2, 5, 6, tidak terlalu berpengaruh, ya, kalau panjang titik dari FFT-nya itu lebih sedikit, atau 64, itu akan tercipta respon frekuensi yang lebih kasar, ya, karena hanya 64 titik dari sinyal yang diambil, yang terlibat dalam penghitungan FFT, nah, sinyal range juga Anda bisa, ketika sinyal range Anda tambah, grafik dari absolute maupun log FFT itu juga menjadi lebih halus, ini juga Anda bisa ganti, panjang titik 128, sinyal range 30, maka total, minus 30, tambah 30, tambah 0, tambah titik pada 0, berarti ada 61 titik dari sinyal, nah, disini FFT length 128, maka harus ditambah, apa namanya, diganjal ya, dengan 128 kurang 61 titik, yaitu 67 titik bernilai 0, untuk menghitung FFT ini, selanjutnya Anda ketika mengubah line edit disini, untuk catop maupun FFT length dan sinyal range itu tidak ada pengaruh sama sekali pada grafik ya, artinya ketika Anda menghitung enter, itu grafik yang tertampil itu belum berubah, jadi Anda perlu menambahkan return price ya, pada ketiga line edit tersebut, tambahkan return price ya, oke, return price, itu Anda tambahkan disini ya, oke, Anda tambahkan disini, dan ketika LAK top, LFFT, LLE sinyal ditipanggil, dia juga akan memanggil metode float sync, coba Anda coba, apakah sudah benar, ya, show, setelah itu coba ini menjadi 5, kemudian tekan enter ya, tanpa menekan tombol show, maka tertampil, begitu juga dengan ini ya, nah tertampil, tapi tidak banyak berubah, 64, kita akan enter, nah ini lebih kasar, dan sinyal range Anda bisa ubah menjadi 50, misalnya, atau 70, ya, nah, ini untuk lebih baik, minimum 256 ya, 256 FFT length, panjang titik FFT, untuk komputasinya, nah, jadi pada tutorial kali ini, Anda telah membaca ketiga ya, saya ulangi lagi, pertama Anda menciptakan atribut kelas ya, dengan metode create attributes, setelah itu tempatkan di bawah constructor ini, selanjutnya Anda perlu membaca parameters, jadi ketika parameter dipanggil pada saat aplikasi dijalankan, ketiga metode property kelas ini, selp.wc.selp.n dan selp.n besar itu telah terisi nilainya, ya, karena ini diperlukan untuk menampilkan, atau menghitung sinyal sync, selanjutnya Anda membaca ini, berikutnya Anda mendefinisikan metode setem, stem, ya, untuk menampilkan, apa, ukurpa stem, ya, nah ini jenis ukurpa stem, bukan line plot, ya, yang ada kepalanya ini, nah, selanjutnya Anda mendefinisikan sync, fungsi sync, ya, menghitung fungsi sync, dan memberikan nilainya kepada property kelas Y, ya, dengan membaca masukan property kelas WC, ya, dan property kelas N, jadi ketika Anda mengubah, salah satu dari, ini, masukannya ini ya, property kelas ini, yang dibaca dari readparams, maka dia juga akan, berubah, disimpan hasilnya ke property kelas Y, selanjutnya Anda mendefinisikan, metode show FFT, untuk menghitung dan menampilkan, ditampilkan log absolute FFT, dan log absolute FFT, ya, nah, kemudian Anda panggil ini, di dalam tubuh metode sync function, dengan parameter masukan Y, property kelas Y, property kelas M, property kelas WC, atau frekensi, dan widget, di mana ditampilkan, untuk, yang pertama, yaitu untuk absolute, ya, dan ini untuk FFT log, nah, ini adalah kanpas dari, ini, dan, ini, FFT log adalah kanpas dari ini ya, ini, namanya, object name, jadi, untuk tutorial kali ini, ya, Anda bisa, belajar, bagaimana pertama, menciptakan atribut kelas, dan, dipakai, untuk menyimpan, parameter-parameter, menyimpan, nilai-nilai pada, widget, yang ada pada GUI ya, jadi atribut kelasnya disimpan, dipakai untuk menyimpan dari ini, widget-widget ini, sehingga bisa dipakai untuk, komputasi, ya, untuk part ini, saya kira, kita sudahi, ya, ya, semoga Anda semakin, pintar dalam, menerapkan, apa namanya, GUI, Python dan GUI, untuk kebutuhan pekerjaan Anda, kebutuhan riset Anda, jadi, ini merupakan, kasus terapan, yang bisa Anda, lakukan, Anda contoh, langkah-langkahnya, untuk, mendapatkan program, yang efektif, ya, jadi, untuk part ketiga, nanti kita akan, menambahkan, spin box, dan double spin box, nah, disini kita tambahkan, untuk sinyal ring, nanti spin box, dan kartu frekensi, kita tambahkan, karena pecahan, yaitu double spin box, sehingga, ketika kita klik, increment, decrement, nah, ini juga, berubah, oke, semoga, Anda sehat-sehat selalu, dan mendapat pengetahuan, dan keampilan, keahlian, ketika, menonton, video kami ini, sekian, terima kasih. Terima kasih.